Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradar. Ngomongin isu antik asing, coba tutupin-tutupin ke saya. Jokowi itu antik asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu antik asing, gagal, hilang lagi. Jangan malah berbicara pesimis, pemimpin itu harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Prabowo itu sudah menunjuk beberapa calonlah untuk menduduki atau menyarankan untuk menjadi menteri. Di luar dirinya Pak Prabowo sendiri. Saya bilang kepada Pak Prabowo, ya pilihan kita ke depan hanya dua, oposisi dan koalisi. Saya sendiri sebetulnya lebih bagus sebenarnya Gerindra itu mengambil posisi-oposisi. Tetapi kalau misalnya mau koalisi, saya bilang, ya Pak Prabowo sendiri yang harus berada sebagai bagian dari koalisi itu. Jadi jangan tanggung, tetapi sebagai menteri pertahanan, bukan menteri yang lain. Ada, saya ungkapkanlah, ada delapan alasan itu kepada beliau. Yang paling penting apa alasan, mikir-kiranya? Ya banyaklah, kalau pertahanan kan Pak Prabowo ahlinya. Jangan karena kebencianmu, jangan karena kebencianmu kepada seseorang, atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan kotakmu. Itu penting. Kenapa ini? Karena sekali lagi dari awal saya katakan kepada Rosi, bahwa yang dulu berdikara kita di sini adalah masyarakat-masyarakat yang pelajar, orang-orang terbentuk dan berpendidikan. Itu yang memecah belah persatuan Republik Indonesia. Jadi ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pejabat itu ngomong-ngomong hati-hati benar. Hati-hati benar, karena dampaknya kurang bagus. Prabowo bermuka manis di hadapan Jokowi, tapi menikam dari belakang. Ditulis oleh Hermanto Purba di siwar.com Pilpres 2014 menjadi awal ketegangan antara Jokowi-Prabowo. Jokowi yang sebelumnya kurang diperhitungkan itu secara mengejutkan, mampu mengalahkan Prabowo di ajang kontestasi lima tahunan itu. Prabowo yang nampak lebih kekar, tajir, dan lebih terampil berbeda itu ternyata tidak serta-merta mengantarkannya duduk di singgah sana RI 1. Prabowo keturunan Mingrat, sementara Jokowi anak orang miskin. Prabowo seorang pendiri dan ketua umum partai, sementara Jokowi hanyalah sekedar kader biasa. Ia bahkan tidak memiliki jabatan apapun di partai yang dapat ia banggakan. Tapi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, ia mampu menumbangkan seorang Prabowo. Mungkin hal itu pula yang membuat Prabowo seakan tidak dapat menerima kekalahannya. Ada orang yang tampilannya Ndeso, tapi mampu mengalahkan sosok Raksasa yang notabene memiliki segala galanya. Jika saja mengalahkannya SBY misalnya, mungkin ia tidak akan segalau sesaat ketika lembaga survei mengumumkan hasil quick count-nya. Namun apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, dan bubur tersebut tidak akan mungkin lagi diubah jadi nasi. Maka jalan satu-satunya adalah dengan senantiasa memusuhi sang lawan. Jika Jokowi A, maka Prabowo harus B. Jika Jokowi C, maka Prabowo harus D. Pokoknya mereka tidak boleh ketemu. Dalam hal apapun, mereka harus berbeda. Demikianlah permusuhan Prabowo dengan Jokowi begitu awet sejak Pilpres 2014 yang begitu hirup pikuk itu. Setidaknya hingga Pilpres 2011 yang dipenuhi politisasi Sarah itu, tidak ada satu hari pun terlewat bagi Prabowo dan segenap kadernya sejak 2014 hingga 2019. Tanpa mengkritik tajam lecehkan hingga memfitnah Jokowi dan pemerintahan yang ia pimpin. Semakin Pilpres 2011 mendekat, semakin gencar pula fitnah hinaan dan cercaan disampaikan kepada Jokowi. Semakin Pilpres 2011 diambang pintu, semakin masif pula hoaks dan ujuran kebencian disemburkan di ruang-ruang publik oleh simpatisan dan antek-anteknya, Jokowi dihantam dari seluruh sudut. Jokowi disiksa habis oleh seluruh fans berat Prabowo. Tapi lagi-lagi, sekalipun selama lima tahun terakhir Prabowo menyerang Jokowi tanpa henti, sekalipun seluruh laskarnya menyedutkan Jokowi dengan menyebutnya sebagai seorang penganut paham komunis, sebagai pemimpin anti-Islam dan anti-ulama, serta sebagai antek Barat dan Cina, Prabowo ternyata harus kembali menelan Pilpahit untuk kedua kalinya. Strategi politik yang ia mainkan selama ini, ternyata tidak sepadanya mampu mempengaruhi rakyat untuk memilihnya pada Pilpres selalu, untuk menjadi pemimpin mereka lima tahun ke depan. Dan dengan strategi busuk itu pula, ia harus kembali bertenguk lutut di hadapan Jokowi. Mimpi Prabowo untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini kembali buyar. Bercermin dari kekalan keduanya dari Jokowi, Prabowo lantas banting setir mengubah cara bermainnya. Jika selama ini ia memainkan pola menyerang, tapi tidak untuk kali ini, ia lebih memilih pola permainan defensif. Ia mencoba mengesampingkan egonya dengan bergabung ke pemerintahan Jokowi demi sebuah kemenangan pada Pilpres berikutnya. Lantas dengan masuknya Prabowo ke dalam koalisi partai pendukung Jokowi, apakah ia benar-benar telah melupakan dendamnya di masa lalu? Menurut saya tidak. Dendam politik itu menurut saya masih berapi-api dan bahkan masih berkobar-kobar di dalam hatinya yang terdalam. Hanya saja, ia berusaha menyembunyikan kebencian dan kejengkelannya itu. Sebab Prabowo bukanlah seorang politikus berhati-merpati. Ia bukanlah pribadi yang tulus dan ikhlas. Ia seorang politikus ambisius. Bahkan demi ambisinya, ia rela melakukan apa saja. Kenapa Prabowo tega menghabisi nyawa para aktivis reformasi tahun 97-98 lalu, semata-mata demi ambisi besarnya menggantikan posisi Soeharto, mantan mertuanya itu. Ia akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi karena ia sudah hampir kehabisan cara untuk menggapai keinginannya sebagai pemimpin bangsa ini. Maka satu-satunya upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mencoba merangkul lawan. Dari dalam ia akan dengan bebas menyusun strategi. Ia akan mendapatkan bonus pula, promosi gratis. Lihatlah bagaimana Dhanil Anzar, curu bicara Prabowo pada masa kampanye Pilpres lalu. Ia angkat menjadi stafsus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga. Ia juga mengangkat dua sahabat karibnya, Safri Samsudin Suryo Prabowo, yang pada Pilpres 2019 lalu begitu getol mendukung pencapresannya sebagai penasehatnya. Untuk apa hal itu dilakukan? Agar ia dengan mudah mematangkan rencana perang pada Pilpres mendatang. Sebab selama mencoba sebagai menteri, apa yang sesungguhnya telah dikerjakan Prabowo? Tidak ada. Ianya sibuk berkunjung ke sejumlah negara, yang jumlah kunjungannya bahkan melebihi jumlah kunjungan luar negeri, Wapres Ma'ruf Amin, yang konon ia sebut demi kepentingan alutsista. Bukankah Jokowi pernah berujar bahwa kunjungan ke luar negeri harus dikurangi oleh para pejabat di negeri ini? Sebab perkembangan teknologi dan informasi di negara tetangga, sesungguhnya telah bisa kita ketahui lewat smartphone. Lalu kenapa Prabowo mendapat keistimewaan? Saya curiga, hal itu ia lakukan tidak sepenuhnya atas perintah Presiden. Saya pikir tidak ada faedahnya sama sekali. Serangkaian kunjungan Prabowo ke luar negeri selama ini hanyalah semacam upaya menghambur-hamburkan uang negara, tanpa pernah mendatangkan manfaat yang signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Semua itu merupakan ajang pencitraan. Ia meng-endorse dirinya sendiri dengan uang rakyat. Satu lagi bukti nyata betapa Prabowo sesungguhnya hanya memanfaatkan jabatan menteri yang dipercayakan padanya saat ini adalah tidak adanya sikap tegas dari Prabowo terhadap Fadlison. Sebenarnya ada di leadership. Leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan bangsa kita. Menteri saya sejarah wal tentu saja tidak mau. Bagaimana saya sudah kritik terus seperti menjilat di udara sendiri. Juali ada hal yang luar biasa. Tapi saya tidak tertarik, tidak berminat, tidak bermimpi sedikit pun. Tapi kalau soal wakil ketua DPR itu adalah keputusannya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga mungkin dapat masukan-masukan dari mana ya. Dan juga berkeinginan orang yang berada di situ adalah orang yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Kadernya yang satu ini yang tidak pernah berhenti menyinyiri dan menjelek-jelekan pemerintah. Sementara di lain pihak Gerindra adalah partai pemerintah saat ini. Saya melihat sikap Fadlison selama ini nampaknya telah diatur sedemikian rupa. Yang sepertinya ditempatkan sebagai pengganggu pemerintah. Sebab sangat tidak mungkin rasanya Fadlison bersikap seperti itu tanpa seizin Prabowo. Jadi hal itu kelihatannya sebuah kesengajaan. Ada kader bidang koalisi, ada pula yang membidangi oposisi. Hingga suatu saat nanti jika seluruh persiapan telah benar-benar matang, maka Prabowo akan segera keluar menghabisi Jokowi. Ia yang selama ini bermuka manis di hadapan Jokowi akan berbalik menyerang, menikam Jokowi dari belakang. Nggak ia tak berdaya. Maka dengan mudah ia akan mampu memenangi laga pada Pilpres 2024 mendatang. Salam Indonesia 1. Bagaimana menurut Anda? Mau cari kekuasaan, mau cari ketenaran, berhentilah. Paling juga dua periode selesai, nggak ada lagi bisa.